Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi nih sahabat hikmah Tentu saja kali ini bersama saya Rahmah Haji Lidia Dan kita sudah ditemani oleh Ustadz Zaki Mirza Selamat pagi Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ini adalah hal menarik yang kita akan bahas Tadi kita sudah melihat sebuah tayangan Dimana ini kan tentang sedekah ya Pak Ustadz ya Bersedekah itu kita semua sudah tahu itu adalah hal yang baik Patut dicontoh gitu kan Ustadz Tapi apakah boleh kita memamerkan pemberian sedekah itu Ustadz? Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Memang sedekah ini banyak orang yang sangat hati-hati ya Supaya tidak ada unsur ya dalam hatinya Tapi kita kembalikan lagi apa yang disampaikan oleh Allah SWT Di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 271 Allah menyampaikan ketika engkau bersedekah terang-terangan Itu baik Itu baik Baik ya Wa in tukfuha wa tuktuha du'afa Tetapi ketika kita menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang yang du'afa Fakir miskin itu lebih baik Jadi ini gak ada urusan baik dan buruk Tapi baik dan lebih baik Terang-terangan baik Kalau sembunyi itu lebih baik kan gitu Makanya ada istilah ketika tangan kanan memberi Kalau bisa yang kiri jangan sampai tahu Bagaimana menyikapinya Sedekah yang terang-terangan ini ada hebatnya Ada unsur multi-level marketingnya Allah disini Contoh misalnya Gimana itu Ustaz? Sedekah Jumat Berkah Saya posting di Instagram Hai guys Alhamdulillah nih Bisa berbagi Jumat Berkah mudah-mudahan panjang umur Ternyata postingan itu membuat beberapa followers kita terpanggil untuk juga bersedekah Jadi menginspirasi Menginspirasi Disitulah berlaku multi-level marketingnya Allah Kita dapat pahala Orang yang memposting Kemudian dari postingan itu orang lain juga berbuat baik Kita dapat pahala sama dengan dia yang berbuat baik Wa kala Nabi SAW Baginda Rasulullah beliau bersabda Mandallah ala khairin Barang siapa yang menunjukkan kebaikan Falahu mithlu ajri fa'ilihi Maka yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala yang sama Seperti yang berbuat baik Bayangin kalau yang mengikuti kebaikan kita Nggak cuma 10 followers Tapi 50 Gara-gara satu postingan Mereka berebut berbuat baik Amal jariah buat kita bertumpuk-tumpuk Tapi ini yang perlu sahabat-sahabat tahu bahwa Ada kalanya kita memposting Itu pun jangan lebay Posting ibu-ibu jumat berkah bagi nasi kotak Tapi yang dilihatin cincinnya gitu Alhamdulillah nih berbagi Itu ada unsur ya jelas Tapi di sisi lain Harus ada waktu tempat Dimana kita bersedekah Tidak ada satu orang pun yang tahu Supaya balance Tadi siang Saya habis posting nih bagi nasi kotak Tapi habis maghrib Salat perjamaat di masjid Saya pulang Nggak ada orang Ada ibu-ibu tua rentah Sama anaknya sedekah Tanpa posting Nah sedekah yang sembunyi-sembunyi inilah Yang dilakukan setelah tadi terang-terangan Yang insya Allah bisa menghilangkan Kalaupun ada unsur ya Ketika tadi memposting waktu terang-terangan Tapi pausat saya benar-benar menjaga deh Supaya niat saya tuh nggak rusak Dengan posting-postingan segala macem Kan itu lebih baik Jadi kalau sudah diem-diem silahkan Jadi ya buat teman-teman Jangan juga menjust nanti Sombong tuh Dikit-dikit sedekah dipamerin Pandemi konten nih Pandemi konten Udah lah Artinya gini Minimal konten-konten sekarang Isinya nggak cuma maksiat gitu ya Nggak cuma dosa Mengumbar hawa nafsu Tapi diimbangi juga dengan konten-konten Yang ngajarin orang untuk bersedekah Semua niat kembali ke Orang masing-masing Inna malah malu bin niat Wa inna malikul limri'in manawat Allah yang mahat tahu niat orang lain Sedalam-dalamnya lautan Banyak alat canggih yang bisa ngukur Tapi sedalam-dalamnya hati manusia Jangan coba-coba ngukur Nanti malah jadi seuzon Atau buruk sangat Itu dia Bener-bener Memungkas banget tuh dari Pak Ustaz tuh Nah Tapi sebelum kita Ngebahas yang lainnya nih Pak Ustaz Ada penasaran juga nih Pak Ustaz Tentang sedekah juga Sedekah Nah Kalau gitu Sedekah yang baik Itu Bentuknya apa Atau caranya seperti apa Iya Islam ini konsepnya memang keren banget Buat mereka yang mampu ada zakat Zakat itu membersihkan harta yang kita punya Tapi zakat waktu dan ukurannya sudah ditentukan Zakat fitrah Gak bisa dong hari ini maksain diri buat zakat fitrah Ntar Tunggu mau lebaran Sabar Bangetan baik Mau zakat Belum waktunya kan gitu Yang kedua ada infak Infak itu kita memberikan sesuatu Tapi harus berbentuk materi Ada masjid nih sebelah rumah saya Pak Ustaz Saya mau ngasih karpet Itu infak Saya mau nyumbang semen Itu infak Ada bendanya Ada materinya Hebatnya Islam itu bahkan memberi kesempatan Kepada orang yang tidak bisa menyumbang semen Manggul-manggul semen deh Pak Ustaz Saya gak bisa nyumbang semen Itu ada semen datang Saya panggul ya Bawa ke dalam Itu sedekah tenaga Jadi Bagi kita yang gak punya uang Sedekah bisa dalam bentuk apapun Wakala Nabi SAW Bahkan bagi Rasulullah Beliau bersabda Kita senyum aja nih Senyum Gak nyusahin orang lain Itu jadi sedekah Nah makanya Kalau kotak yang jalan di masjid tuh Namainnya kotak infak Supaya orang masukinnya uang Jangan kotak sedekah Bentar kalau lewat dia senyum Senyum Kok senyum? Kan kotak sedekah Boleh senyum Oh bener juga Iya Iya Berarti caranya bisa macam-macam ya Dan kita gak usah nunggu Sampai punya uang banyak Sampai bonus turun Untuk sedekah Sedekah itu bentuknya apapun Tenaga, fikiran Bahkan orang yang lagi sakit Juga bisa bersedekah Dengan apa Ya dengan gak nyusahin orang lain Sedekah paling ringan Itu adalah dengan akhlak Bagaimana? Kalau belum bisa nyenengin orang Jangan nyusahin orang Agak apa ya Agak susah untuk melakukannya Kalau secara teori mungkin Iya apalagi kalau misalnya itu tadi Ustaz Ada sedikit ria di hati Itu gimana ya cara nyilangin ya Pak Ustaz Kadang-kadang kita tuh suka Ya emang pengen kelihatan aja gitu loh Ya manusiawi lah ya Pengen dinilai Pengen dilihat Makanya tadi diimbangin dengan sedekah Yang tidak ada satu orang pun yang tahu Sendiri aja Lagi pulang dari kantor Kita sedekah Gak harus diposting gitu kan Yang berikutnya Jangan lupa Banyak-banyak istighfar ketika bersedekah Gitu ya Oh itu punya imbang juga Punya imbang Cuma istighfar juga Jangan Bu ini nasib box ya Saya Jumat berkah Astaghfirullahaladzim Gak gitu Ntar orang singgung nih Kenapa ini ngelapa Jangan nyelam bahas Semua Waduh ya Oke Waduh ternyata Kalau ngebahas sedekah itu Luar biasa Dapat banyak inspirasi juga Yang penting niatnya Kembali kepada masing-masing orang Ya Pak Ustadz Kita juga jangan seuzur sama orang ya Kita gak tahu Siapa tahu dia itu Ingin menginspirasi lebih banyak orang Untuk berbuat hal yang baik gitu ya Oke Baik Nah berikutnya nih Ustadz Zaki akan menjawab pertanyaan Dari sahabat hikmah Ini agak serem nih Ustadz Temanya Islam dan teroris Waduh nanti kita akan bahas Usai juga Muzik Muzik Muzik